Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita bahas di pertemuan part 1 ya Pertemuan tentang pembuatan atmospheric effect Nah, kita akan mencoba untuk membuat video seperti yang kemudian sudah saya bahas di part sebelumnya Oleh karena itu, langsung saja kita import footage-footage yang kita butuhkan dalam pembuatan video tersebut Oke, yang pertama kita mungkin membutuhkan footage ini Yang ada gambar singa, kemudian ada gambar land atau tanah seperti itu Kita nanti akan ambil bagian in-nya saja, bagian bawahnya saja Sementara untuk langit-langitnya akan kita buang Nah, kemudian yang kedua adalah gambar dari... bukan gambar ya, video-video langit Video gambar langit-langit, sky Seperti ini Kalau kita play, mungkin kurang lebih oke seperti ini Untuk singanya, mungkin singa dan dataranya ini mungkin videonya seperti ini Nah, lanjut Kita akan mengimport dua footage lagi Yang pertama adalah fog atau kabut Kemudian yang kedua adalah rain atau biasa kita sebut dengan hujan Nah, fungsinya apa? Kita akan mencoba untuk memberikan efek hujan dengan menggunakan video ini Sebenarnya ada opsi-opsi lain untuk membuat efek hujan Nanti kita akan praktekkan bagaimana kemudian kita bisa membuatnya Nah, yang penting 4 footage ini kita masukkan terlebih dahulu Terus kita berikan nama sesuai dengan fungsinya masing-masing Semisal bagian ini langsung saja Daripada namanya kepanjangan, saya rename Saya ganti lion Oke, seperti ini Kemudian fog drift cukup kita ganti namanya dengan fog seperti itu Kemudian yang satu ini adalah langit Mungkin kita langsung saja ganti namanya menjadi sky Oke, terlebih dahulu Sebelum kita mengimport Sebelum kita membuat ini ya Composition baru Kita double click ini terlebih dahulu Kenapa? Kalau kita double click Kita akan bikin set in set out Kita akan potong videonya Kenapa harus dipotong Jadi kita akan menggunakan salah satu fitur di after effect ini Yaitu 3D camera tracker Seperti yang sudah kita gunakan pada visual effect Visual effect yang sudah saya bikin tutorialnya Oke Kenapa kok dipotong? Yang jelas biar ininya lebih pendek waktunya Jadi proses analisis tidak akan berjalan dengan lama Oke, langsung saja Berarti disini kita set out terlebih dahulu Mungkin detik ke 0 langsung Oke Set out Kemudian Eh, set in Sorry Set in dulu Kemudian kita set out Mungkin detik ke 8 Atau sekitar 8,5 ya Boleh lah 8,5 lah mungkin ya Langsung saja kita set out Oke, seperti ini Nah, lantas selanjutnya Apa yang perlu kita lakukan adalah Kita membuat composition baru Kita klik ini Kemudian kita drag ke sini Secara otomatis akan terbentuk Composition baru Nah Di composition baru ini Apa yang akan kita lakukan adalah Melakukan track camera Jadi langsung saja Kita klik Di sini Mungkin ini namanya kita ganti dulu ya Karena kita akan menggunakan 3D camera tracker Jadi Mungkin video ini Untuk Istilahnya itu layer ini Hanya nanti akan kita gunakan Untuk menyimpan Fitur point yang Sudah didapatkan melalui Proses 3D camera tracking Oleh karena itu kita rename saja Mungkin namanya kita ganti menjadi Track point Oke, seperti ini Lanjut Kita klik track camera Mungkin di sini kan ada Ini ya Di bagian sini ada Effect and preset panel Kemudian ada Tracker Ya ini tracker Yang kita butuhkan Yang tracker terlebih dahulu Kemudian di sini ada track camera Apa Kalau di sini tidak ada tracker Gimana Bisa kita aktifkan di Windows Kemudian Trackernya kita aktifkan Karena sudah ada Berarti langsung saja Langsung saja saya klik Yang Perlu kita Pastikan dulu Kita klik ini Kita klik footage Bukan footage ya Kita klik layer yang ingin kita jadikan Sebagai objek untuk di track oleh Untuk di istilahnya itu Untuk dianalisis oleh komputer Kalau sudah Langsung kita klik track camera Klik Oke kita tunggu Jadi seperti biasa Kita akan membutuhkan Waktu yang mungkin Bisa jadi Cukup lama Tergantung dari Kamera itu sendiri Tergantung bagaimana dari kualitas Dan kemudian Selain kualitas mungkin Ini ya Durasi kamera ya Semakin panjang Tentunya akan semakin susah Untuk dianalisis Oleh karena itu Mungkin saya bikin pendek Terlebih dahulu Untuk contoh saja Nah di sini nanti ada Dua step Seperti yang sudah Saya jelaskan sebelumnya Ada analyzing Kemudian ada Solving camera Nah kita Mungkin nanti Ini ya Kita akan menunggu Proses solving camera Selesai Jadi nanti disitu Setelah proses solving camera Selesai Setelah proses solving camera Itu selesai Maka kita akan mendapatkan Track points Nah track points itu Nanti bisa kita tempatkan Beberapa Mungkin beberapa ini ya Objek untuk referensi Mungkin bisa bentuknya nul Atau mungkin bisa Bentuknya solid Nanti bisa kita gunakan Untuk Sebagai referensi Untuk Menempatkan Objek lain Di Di dalam stage Di dalam composition Seperti itu Nah ini kita masih menunggu Baru tahap pertama Analyzing in background Kita tunggu sampai Solving camera Nah sudah solving camera Kalau sudah solving camera Baru muncul titik-titiknya Seperti ini Oke Kita mendapatkan fitur Yang kita inginkan Kita cek Oke Cukup menarik Fiturnya Kita ambil yang tidak banyak Berubah Mungkin disini ya Kita akan coba Bikin Ini Area seleksi Klik disini Kemudian Klik kanan Kemudian create Solid And Camera Oke Seperti pada Kasus set Extension Kita akan mencoba Untuk menyeleksi Bagian ini Jadi Mungkin di Bagian ini ya Mungkin di bagian Visual effect Yang sky replacement Kemarin saya menggunakan Keying Untuk teknik Menghilangkan Bagian langit-langitnya Nah sekarang Kebalik nih Saya akan seleksi Bagian ini Saya akan seleksi Bagian bawahnya ini Kemudian langitnya Saya hilangkan Dan Saya ganti dengan Langit-langit yang baru Nah oleh karena itu Kita klik solid ini ya Kemudian Oke Kita seleksi Seperti ini Kita perbesar Kalau sudah Kita hide Terlebih dahulu Kita cek dulu Apakah ada overlapping Sepertinya tidak Aman Mungkin Kurang besar dikit Ini terlalu mepet Oke Seperti ini Saya geser lagi Kedetik ke 0 Nah selanjutnya Kita akan Mencoba Untuk Menghide Menyembunyikan Bagian ini Kemudian kita seleksi Seperti pada Kasus set extension Kita akan coba Menggunakan pen tool Nah Kita tutup Kita hide terlebih dahulu Untuk track solid ini Objek track solid Tapi tetap kita seleksi Ingat Tetap kita seleksi Selanjutnya Kita akan Membutuhkan pen tool Oke Nah kita Lihat Dari dekat Kita akan seleksi Agak ke dalam ya Oke Seperti ini Oke Oke mungkin Untuk bagian ini Tetap saya potong saja Nanti juga tetap Tidak akan ketara Sebenarnya sih Jadi saya Ini Saya skip Untuk bagian ininya Pohonnya ini Tidak akan saya seleksi Yang penting Yang penting Di bagian Di bagian track solid Di bagian track solid Oke seperti ini Nah kita sudah punya Area seleksi Area seleksi Menggunakan pen tool Jadi kita masking Track solidnya Kemudian kita dapat Mask Nah ini ya Kita dapat mask Kalau sudah kita apakan nih Sudah ada mask Sudah ada Track solid Artinya bisa dong Kita bikin Alphamate Nah Lion ini Saya Saya pastikan Sudah di klik Kemudian Untuk track matenya Kita ganti Alphamate Oke Jadilah seperti ini Langit-langitnya Sudah hilang Kita akan coba Untuk mengganti Langit-langitnya Seperti itu Nah Oke Kita sudah mendapatkan Hasil seperti ini Selanjutnya Apa yang perlu kita lakukan Adalah Mengkonfigurasi ulang Mungkin untuk Bagian ininya Untuk bagian Istilahnya Tepi-tepiannya Kita bisa Bikin Agak Blur Dengan cara Memainkan Feather Jadi kita klik disini Kemudian Transform Kemudian Oh sorry Salah Bukan disini Tapi di track solidnya Tadi kan ada Ininya di track solid ya Oke Jadi Di bagian mask Di sini nanti Ada Mask 1 Kemudian Nah ini dia Ada feeder Mask feeder Kita cek dari dekat ya Kemudian saya ganti Kursornya terlebih dahulu Biar ini aman Oke Mask feeder ini Fungsinya Seperti yang sudah Saya bilang tadi Saya bikin Mungkin Satu Atau dua Oke Dua piksel Jadi Untuk Membuat Efek blur pada bagian tepian Juga bisa Nah sekarang Kita Memperoleh Hasil Seperti ini Nah selanjutnya Apa yang perlu kita lakukan Kita akan coba Import Langit-langitnya Jadi Saya minimise dulu Ini saya minimise dulu Oke Selanjutnya Kita akan coba Untuk mengimport Skynya Klik Sky Kemudian kita drag Ke sini Mungkin di bawahnya Ini ya Lion MP4 Oke Nah kita sudah punya Bagian langit Kalau di play Seperti apa Nah seperti ini Oke kita akan coba sesuaikan Kameranya kan bergerak-gerak Artinya Boleh dong Si apa namanya Si background skynya Nah ini saya Embed ke Apa namanya 3D kameranya Supaya nanti Ketika kamera bergerak Kemudian bagian ini juga Kelihatan bergerak Langit-langitnya juga harus bergerak juga Seperti itu Nah apa yang harus kita lakukan Nah Kita akan mencoba Ini ya Apa namanya Membuat track solid ini Menjadi parent Membuat track solid ini Menjadi parent dari Si sky Jadi seperti apa Berarti kita klik disini Kemudian kita Kita drag Klik drag Kemudian lepas di track solid Selanjutnya Masuk ke toggle switch mode Oke Seperti ini Disini ada opsi 3D layer Kita ubah jadi Yang tadinya 2 dimensi Kita ubah jadi Dalam bentuk 3D space Dalam ruang 3 dimensi Kita klik Oke Oh sorry Bukan Bukan yang ini Tapi skynya Nah ini Nah selanjutnya Kita akan Menemukan Nanti bentuknya Seperti ini Setelah Dibikin 3D Oleh karena itu Coba kita sesuaikan Kita sesuaikan Dengan kondisi ya Kita tarik ke atas Mungkin Oke Selanjutnya Coba kita cek Control set Sorry Oke Kita klik Bagian ini Sky Kemudian kita Perbesar sedikit Mungkin ya Oke Seperti ini Kemudian kita coba Untuk play Oke Sepertinya sudah cukup Menarik Sekarang tinggal Bagaimana cara Memanipulasinya Agar Baik si Background Maupun foreground Baik si langit Maupun si tanahnya Ini kelihatan Lebih menyatu Kalau kita lihatkan Langitnya gelap Gak mungkin dong Misalkan langitnya gelap Kemudian bagian tanahnya Ini Kelihatan terang Seperti ini Nah Artinya apa Artinya kita harus Melakukan Color Correction Pada bagian ini Nah Untuk color Correction Pada bagian ini Kita akan bahas Di part berikutnya Jadi Kita cukupkan Untuk part kali ini Kita akan lanjutkan Di part berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh